Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya dan tim Velocymic dari Teknik Kimia Ipenas berhasil menjuarai kompetisi mobil kimia yang pertama itu di UI. Kami berhasil menjadi juara satu, di mana kita bersaing dengan semua mahasiswa jurusan teknik kimia di kampus ternama di Indonesia, bahkan di luar negeri. Seperti dari Malaysia, dari India, bahkan ada juga yang dari Polandia. Dan di Malaysia, kita juga dengan kompetisi yang sama, kita berhasil menjuarai juara satu race competition dan 10 best poster, di mana Teknik Kimia Ipenas juga mampu bersaing di dunia global dan mampu jadi juara di ajang tersebut. Suasana di Teknik Kimia itu sangat nyaman sekali, di mana kita sangat mudah berinteraksi dengan dosen, di mana kita mampu berekspresi, seperti kita akan melakukan penelitian, kita mudah koordinasi dengan dosen yang bersangkutan, di mana fokus pada dosen tersebut pada bidang yang akan kita geluti. Contohnya pada penelitian saya, di mana kita dituntut untuk membuat inovasi, seperti pada bidang energi, di mana saya membuat suatu bahan bakar cair biodiesel dari ulat hongko. Jadi untuk kalian yang ingin bereksperimen di bidang Teknik Kimia, dan meraih kesempatan berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, mari bergabung bersama Teknik Kimia Ipenas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan, nama saya Nazifarif Dhanesda dari jurusan Teknik Kimia Ipenas Angkatan 2016. Alasan saya masuk ke dalam jurusan Teknik Kimia Ipenas ini, karena background pendidikan saya sebelumnya di SMK adalah jurusan analis kimia. Saya ingin melanjutkan pendidikan yang memiliki jurusan yang berkaitan dengan kimia, yang salah satunya ini Teknik Kimia Ipenas. Prostek kerja jurusan Teknik Kimia Ipenas ini sangat luas, di antaranya kita bisa masuk ke dalam bidang pangan, kosmetik dan obat-obatan, minyak dan gas, lingkungan, sebagai konsultan, dan juga sebagai akademisi. Jika teman-teman tertarik dengan jurusan Teknik Kimia dan perspektif kerjanya, yuk masuk jurusan Teknik Kimia Ipenas! Teknik Kimia Ipenas 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 Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya peserta yang ketahuan mengganggu peserta lain Akan langsung dikeluarkan dari Zoom meeting Lalu peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan Peserta dipersilahkan keluar dari ruangan setelah menghubungi Dan bagi peserta yang akan bertanya, pertanyaan akan dilambatkan ke aplikasi Slido yang linknya akan dibagikan oleh Panitia setelah jalannya bicara Dan yang terakhir, peserta akan mendapatkan S-sertifikat setelah mengisi feedback yang akan dikirim setelah sesi materi tanya-jawab Selanjutnya saya akan membacakan sistem tanya-jawab Sesi tanya-jawab akan dilaksanakan ketika materi telah selesai disampaikan oleh pemateri Dan ada total hadiah OVO senilai Rp300.000 Selanjutnya akan ada pembukaan dari Dekan Fakultas Teknologi Industri Bapak Jono Swarton, PhD Waktu dan tempat saya persilahkan Baik, terima kasih banyak untuk waktu yang diberikan Yang terhormat Bapak Rony Kurniawan, STMT Selaku Ketua Program Studi Teknik Kimia, Institut Teknologi Nasional Yang terhormat juga Ibu Dr. Renat Rene Yolanda Farapat Selaku pembicara hari ini Dan juga Ibu Maya, selaku moderator Pada kegiatan webinar hari ini Yang terhormat para dosen teknik kimia Institut Teknologi Nasional Dan Bapak, Ibu, peserta, serta panitiaan webinar kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tama-tama Kita panjatkan puji dan puja kepada Allah SWT Bahwa hari ini kita diberikan kesehatan Waktu luang, serta motivasi yang tinggi Untuk selalu menuntut ilmu Menghadiri webinar di Teknik Kimia ITNAS hari ini Webinar kali ini bertemakan Nanoteknologi Teknologi nano ini Tentunya sudah sangat dikenal Di masyarakat Begitu ya, aplikasinya pun sudah banyak Dan ini, kalau di Teknik Kimia Ini merupakan salah satu teknologi yang terkini Begitu kan, terbaru Dan manfaatnya sudah terbukti banyak sekali Nah, hari ini kita akan membahas tentang Aplikasi teknologi nano dalam katalis Begitu ya Nah, ini salah satu dosen di Teknik Kimia Yaitu Ibu Rini Merupakan dosen yang sudah lama berkecimpung Di bidang nanoteknologi Dengan katalis nanonya Saya percaya bahwa Matari kali ini Akan sangat menarik Sangat memberikan kita wawasan Terhadap keilmuan di bidang teknik kimia Khususnya di bidang katalis Serta ini Akan menjadi bekal kita Kedepannya untuk mengembangkan Keilmuan-keilmuan itu Menjadi sesuatu yang Bisa bermanfaat Untuk masyarakat dan kemajuan di Indonesia Saya harapkan Setelah Mengikuti webinar ini Bapak Ibu Bisa juga nanti berkolaborasi dengan kami Begitu Apabila memang mempunyai Suatu rencana Dalam pengembangan di teknik kimia Bisa menghubungi kepanitiaan Dan juga Diharapkan dengan adanya Webinar kali ini Dapat memberikan Wawasan dan keilmuan Yang bermanfaat Akhir kata Kami ucapkan terima kasih Atas kehadirannya Atas waktu luangnya Dan juga Kami mohon maaf Apabila dalam pelaksanaan Kegiatan webinar ini Banyak kekurangan Dan juga nanti Hal-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat mengebuti seminar Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Jona Atas salam hutannya Maka dari itu acara resmi buka Baik kita langsung saja Ke materi hari ini Untuk penyampaian materi Akan saya serahkan ke moderator Ibu Maya Ramadiantir Musadi PhD Waktu dan tempat saya persilahkan Baik terima kasih Selamat siang Bapak-bapak Ibu-ibu dan saudara-saudara Serta adik-adik Baik yang dari Mungkin instansi Perguruan tinggi Lembaga peneliti Atau pendidikan Serta Mungkin ada yang dari Adik-adik dari sekolah menengah atas Atau sekolah menengah kejuruan Terima kasih atas waktu yang diluangkan Untuk Mengikuti Acara Webinar Teknik Kimia Etenas Sebenarnya pada Siang hari ini Panitia Merencanakan dua pembicara Yaitu Satu Profesor Michael Dari TU Berlin Tapi Karena beliau Kami mendapat berita Tadi malam beliau sakit Jadi Tidak dapat presentasi pada hari ini Oleh karena itu Pada hari ini Kita akan mendengarkan Presentasi Dari Ibu Ibu dokter Rini Yolanda Parapat Yaitu Halo Yaitu mengenai Nanotechnology And its application In chemical engineering Sebelum kita Mendengarkan presentasi Dari Ibu dokter Dokter Rini Yolanda Parapat Saya akan membacakan sedikit Kurikulum Vitae beliau Ibu Rini Yolanda Parapat Lahir Di Jakarta Tahun 71 Beliau Desen tetap Teknik Kimia ITNAS Sejak tahun 2005 Burini Yolanda Yolanda Parapat Menyelesaikan Studi S1 nya Di jurusan Teknik Kimia ITB Kemudian S2 nya Double degree Yaitu jurusan Teknik Kimia ITB Kemudian Jurusan Teknik Kimia Dan Proses Di Universiti Magdeburg Jerman Kemudian Beliau juga Menyelesaikan Pendidikan S3 nya Di jurusan Teknik Kimia Di TU Berlin Kemudian Burini juga Banyak melakukan Penelitian Terutama Di bidang Mikro emulsi Dan nanoteknologi Seperti pada Tahun 2014 Beliau Meneliti Tentang Katalis homogen Untuk reaksi Suzuki Coupling Menggunakan Green Surfaktan Dalam Mikro emulsi Kemudian Dari tahun 2015 Sampai sekarang Burini Aktif Meneliti Tentang Nano Aspal Dari Batuan Aspal Pulau Buton Secara Teknologi Mikro emulsi Dan Nanoteknologi Kemudian Mulai Dari tahun 2016 Sampai Sekarang Juga Aktif Meneliti Dalam Bidang Nanokatalis Untuk Proses Biofuel Disamping Penelitian Beliau Juga Aktif Dalam Menulis Karya-karyanya Papernya Dalam Jurnal Internasional Di antaranya Adalah Journal of Materials Chemistry Kemudian Chemical Engineering And Technology Kemudian Industrial Engineering Chemistry Research Dan Lain-lain Juga Beliau Aktif Dalam Seminar Atau Conference Internasional Yang diselenggarakan Ada di Jerman Di Inggris Kemudian Di Turki Pada Tahun 2018 Ibu Rini Yolanda Parapat Berhasil Mendapat HKI Yaitu Untuk Pembuatan Metal Nanokatalis Superaktif Berpendukung Dengan Metode Destabilisasi Termal Mikroemulsi Demikian Sebenarnya Masih banyak Panjang Kurikulum VT-nya Tapi Saya singkat Sekian Saja Demikian Sedikit Kurikulum VT Dari Ibu Rini Yolanda Parapat Nah Untuk Mempersingkat Waktu Maka Saya persilahkan Ibu Rini Untuk Mempresentasikan Presentasinya Ya Baiklah Terima kasih Banyak Bu Maya Untuk Introduction-nya Bu Masih Terima kasih Buat Kesempatan Berikan Pada Saya Terima kasih Buat Pak Rony Pak Eka Prodi Terima kasih Pada Pak Dekan Tadi Ya Udah Tidak Kelihatan Pak Dekan Pak Jono Terima kasih Pak Jono Untuk membuka Caranya Tadi Terima kasih Kepada Para Peserta Webinar Untuk Meluangkan Waktunya Hadir Pada Yang hari ini Untuk Mendengar Seminar Atau Presentasi Yang saya Sajikan Ya Terima kasih Untuk Semuanya Yang Panitia Juga Untuk Apa Namanya Menyiapkan Acara Ini Kita Kita Tarokkan Semua Berjalan Dengan Lancak Dari Al-Tang Salam Sejahtera Saya akan Melalui Judulnya Adalah Nanotechnology And Application In Katalisis Jadi Memang Bidang Saya Khususnya Selama Saya Di Menjalan Atau Menjalankan Sedih Saya Di Jerman Di Berlin Saya Fokuskan Di bidang Katalisis Tapi Ternyata Semakin Saya Tajari Dibawahnya Kepada Nanotehnologi Nanotehnologi Terjadinya Nanotehnologi Saya Langsung Saja Bagian Bagian Danya Hari Ini Itu Adalah Pertama Mengenai Apa Itu Nanotehnologi Nanotehnologi Introduction Sebentar Mungkin Saya Harus Maksikan Ini Terlalu Ya Apa itu Nanotehnologi Kemudian Histori Dari Nanotehnologi Kemudian Mengapa Nanotehnologi Itu Spesial Atau Kenapa Apa Apa Sih Spesialnya Nanotehnologi Kemudian Ya Di sini Kaitannya Dengan Nanomaterial Atau Nanopartikel Bagaimana Menceng Basisnya Kemudian Bagian Kedua Itu Aplikasi Nanotehnologi Di Berbagai Bidang Ini Nanti Secara Umum Saja Maksudnya Saya Tidak Akan Detail Di situ Kemudian Di bagian Ketiganya Adalah Aplikasi Nanotehnologi Di Bidang Katalisis Di sini Akan Saya Bagikan Tentang Teoretikalnya Dan Juga Publikasi Yang Sudah Saya Apa Namanya Publish Ya Research Publish Oke Lanjut Jadi Apa itu Nanoteknologi Nanoteknologi Itu adalah Suatu Teknologi Yang melibatkan Pekerjaan Dengan Material Pada Skala Nano Atau Satu Persejuta Meter Jadi Kalau Untuk Membayangkan Seperti Apa Itu Itu Kalau Satu Lair Rambut Kita Sekitar 100 Ribu Nanometer Satu Lair Rambut Kemudian Kalau Di sini Ada Sel darah Merah Kita 7000 Nanometer Kemudian Bakteri Pada Umumnya 1000 Nanometer Makanya Dia Bisa Menyerang Dalam Sel darah Merah Virus Itu 100 Nano Termasuk Virus Corona Itu Sekitar 100 Nano Tidak Kelihatan Terus DNA Kita Itu 2,5 Nanometer Terus Molekul Glukosa Itu 1 Nano Dan Molekul Air Itu 0,1 Nanometer Jadi Memang Tidak Kelihatan Jadi Memang Ini Satu Angstrom Nah Ini Di Sinilah Kebanyakan Sekarang Nanotehnologi Itu Di Bidang Kedokteran Sangat Luar Biasa Breakthrough Karena Semua Human Tissue Itu Termasuk Sel darah Kita Masih Di atas Kitar 7000 Nano Jadi Kita Bisa Manipulasi Jadi Kita Bisa Masukkan Nano Robot Nanti Nanti Saya Akan Ambilkan Juga Jadi Kita Bisa Curing Penyembuhan Penyakit Melalui Nanoteknologi Ini Namun Mungkin Sering Mendengar Tentang Nanoscience Nanoteknologi Apa Apa sih Sebenarnya Itu Perbedaannya Jadi Kalau Nanoscience Itu Studi Studi Mengenai Nanomaterialnya Atau Apa Apa Mempelajari Nanomaterialnya Dan Sipat-sipatnya Nanoteknologi Itu Menggunakan Material Tesebut Untuk Membuat Sesuatu Yang Baru Jadi Sesuatu Yang Berbeda Jadi Kalau Bisa Dianalogikan Nanoscience Itu Seperti Kimia Terus Nanoteknologi Seperti Teknik Kimia Jadi Itu Aplikasinya Kalau Nama Teknologi Itu Aplikasi Dari Nama Nama Material Tersebut Oke Nah Sekarang Kita Mau Tahu Sebenarnya Bagaimana Sejarah Nanoteknologi Ini Jadi Apa Namanya Pertama Itu Si Einstein Dia Walaupun Belum Tahu Tentang Nanoteknologi Dia Sudah Memperkirakan Kayaknya Kira-kira Apa Namanya Ukuran Molekul Sugar Itu Sekitar Satu Nalam Meter Dia Cuma Menyatakan Demikian Selanjutnya Mulai Mulai Lagi Jadi Karena Itu Memicu Para Ilmuwan Untuk Membuat Pengen Tahu Bagaimana Memelihat Molekul Itu Jadi Ini Einstein Dari Jerman Ini Juga Enstruska Dan Max Nol Ini Juga Dari Jerman Mereka Mulai Membuat Elektromik Mikroskop 1935 Selanjutnya Ini Juga Richard Peneman Ini Dalam Kuliahnya Dia Bilang Setelah Dia Menyuti Lagi Tentang Apa Namanya Atom Dan Yang Makin Apa Namanya Dia Mengatakan There's plenty At the bottom Jadi Dia Memperkirakan Banyak Banyak Kalian Terjadi Di Bada Skala Di Bawah Itu Di Skala Atom Banyak Yang Banyak Tentang Nah Itu Tapi Pertama Kali Apa Namanya Istilah Nanoteknologi Itu Sebenarnya Jadi Pertama Kali Itu Diperkenalkan Oleh Norio Taniguchi Dari Jepang Dia Mem Apa Namanya Mulai Memperkenalkan Istilah Ini Pertama Keras 1994 Nah Itu Memicu Ilmu Yang Lain Gitu Apa Si Pengen Tau Mana Teknologi Itu Nanomaterial Seperti Apa Mereka Ini Juga Dari Jerman Mereka Dan Henry Mereka Menciptakan Scanning Channeling Microskopi Ini Melihat Untuk Melihat Mereka Pengen Melihat Atom Jadi Mereka Tapi Disini Belum Bisa Melihat Atom Cuman Mereka Bisa Merabah Aja Apa Seperti Apa Strik Permuka Materinya Jadi Pakai Selanjutnya Tahun 1986 Eric Dexler Ini Mempopularkan Istilah Nanoteknologi Dia Menciptakan Membuat Satu Buku Yang Berjudul Engines Of Creation Jadi Dia Disini Mulai Mempopularkan Istilah Nanoteknologi Selanjutnya Tahun 1991 Sumio Jijima Ini Dari Jepang Juga Dia Menemukan Pertama Kali Karbon Nanopartikel Yang Kemudian Berkembang Menjadi Carbon Nanotube Dan Apa Namanya Yang Berkaitan Dengan Karbon Nanopartikel Graphene Semua Itu Mulai Disini Berkembang Terus Terus Disini Sejak Dari Sini Sampai Sini Dramatis Perkembangan Nanoteknologi Sampai Tahun 2000 Akhirnya Amerika Membuat Suatu Badan Nasional Jadi Suatu Yang Resimi Bagian Dari Resilis Dari Amerika Mendirikan Khusus Untuk Nanoteknologi Dan Banyak Budgetnya Mereka Banyak Untuk Penelitian Di Nanoteknologi Selanjutnya Dari UK Royal Society Mereka Juga Makin Mendalami Makin Serius Makin Membuat Research Institute Tentang Nanoteknologi Nah Ini Kira-kira Gambaran Histori Jadi Sebenarnya Banyak Yang Terjadi Cuma Ini Yang Secara Umum Satu Yang Saya Bukan Oke Jadi Kenapa Sih Nanya Nanoteknologi Special Apa Si Apa Si Kenapa Apa Si Special Nya Disini Karena Pada Skala Nano Yang Disini Itu Ada Efek Quantum Jadi Ketika Partikel Dibuat Atau Dicipakan Dalam Skala 1 Sampai 100 Nano Properties Nya Berubah Secara Signifikan Dia Memiliki Efek Quantum Jadi Kalau Dia Di atas 100 Nano Efeknya Sudah Linear Linear Misalnya Fluida Rejim Apa Namanya Laminer Terus Terus Terbulan Itu Dimana Rejim Nano Fluidin Itu Nggak Bisa Kini Dibawah 100 Nanometer Itu Dia Profetisnya Sangat Bergantung Pada Ukuran Jadi Dia Meriting Point Fluorescence Electrical Connectivity Contoh-contohnya Sifat-sifat Dari Material Itu Berubah Di Bawah 100 Nanometer Itu Dia Sudah Nggak Bisa Lagi Diprediksi Jadi Dia Berbeda 0,1 Nano Sudah Berubah Lagi Berubah Lagi Itunya Sifatnya Jadi Ada Efek Quantum Itulah Yang Memang Apa Namanya Nanoteknologi Social Jadi Quantum Efek Ini Fenomena Yang Tidak Bisa Dijelaskan Dengan Hanya Dengan Klasikal Mechanical Klasikal Mechanics Jadi Nggak Bisa Yang Dengan Ilmu Alam Yang Umum Ya Klasik Sudah Bisa Dijelaskan Mungkin Secara Apa Namanya Saya Mencoba Menjelaskan Quantum Efek Itu Apa Si Itu Ya Jadi Quantum Efek Itu Memiliki Kalkartis Yang Sangat Apa Kayak Dibilang Kayak Magic Science Contribience Ya Dia Discreet Artinya Dia Unique Per 1 1 Jadi 0,1 Nano Beda Beda Sifatnya Dengan 0,2 Nano Jadi Dia Beda Beda Dia Discreet Bukan Continuous Tapi Dia Bersifat Quantum Itu Discreet Plural Quantum Quantum Jadi Dia Bersifat Simular Atau Plural Jadi Bisa Di Range Sampai Mana Dia Berubah Di Mana Dia Tidak Bisa Ditebak Susah Ditebak Dia Partikel Tapi Memiliki Sifat Gelombang Jadi Dia Punya Dual Apa Namanya Wave Jadi Partikel Wave Dual Artinya Dia Partikel Tapi Memiliki Sifat Sebagai Gelombang Jadi Inilah Kemenitannya Jadi Dia Juga Kelakuannya Sangat Probabilistik Jadi Tidak Bisa Kita Strictly Kita Tidak Bisa Menentukan Dengan Secara Strict Oh Itu Dia Begini Tidak Nanti Kita Sulit Mengatakan Kita Tidak Bisa Dengan Strict Mengatakan Sifat 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 Dengan Jelas Tidak Disini Tidak 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 Bisa Secara Exat Tidak Bisa Ditentukan Secara Pasti Jadi Kalau 2 Tanggal 2 Belum Tentu 4 Sama Di Quantic Effect Dia Bisa Jadi 10 Bisa Jadi 5 Bisa Jadi Ya Gitu Jadi Dia Sangat Sangat Aktif Sangat Sangat Bergantung Pada Lingkungan Dia Berubah Jadi Ini Dia Berubah Jadi Super Posisi Jadi Dia Itu Elektron Jadi Dia Bisa Pada Satu Waktu Yang Sama Dia Bisa Ke Atas Dan Ke Bawah Ini Mohon Jangan Dicoret Siapa Ngeret Ngeret Ini Apa Nangganya Dia Bisa Spin Up Dan Spin Down At The Same Time Ya Kemudian Disini Juga Ada Efek Schrödinger Schatt Itu Ada Peneliti Dari Ilmuwan Dari Jerman Dia Membuat Suatu Khusus Meneliti Tentang Efek Quantum Ini Tapi Dia Ternyata Nggak Bisa Juga Menjelaskan Karena Ini Dia Pakai Ilustrasi Dengan Kucing Jadi Dia Dari Percobaan Dia Mengatakan Bahwa Kucing Dia Bisa Hidup Dan Mati Pada Saat Yang Sama Jadi Memang Pane Seperti Magic Ini Kemudian Disini Ada Juga Intentional Dia Bisa Berada Di Dua Lokasi Pada Saat Yang Sama Luar Biasa Jadi Memang Dia Sifatnya Sangat Sangat Extra Ordinary Di Di Sini Juga Probability Amplitude Dia Ada Complex Number Real Imaginary Part Itu Ada Kemudian Itu Spurability Artinya Dia Zero Resistance Artinya Dia Ya Ini Tunnel Ini Juga Dia Bisa Melewati Suatu Benda Padat Seperti Tidak Ada Masa Jadi Dia Lewatin Aja Seperti Seolah Benda Padat Itu Tidak Ada Jadi Dia Bisa Lewat Begitu Tanpa Ada Kambatan Itulah Kelebihannya Itu Quantum Efek Itulah Yang Terjadi Pada Skala Nano Oke Jadi Tapi Di sini Bisa Disimpulkan Bahwa Quantum Mechanic Itu Sebenarnya Yang Yang Mendominasi Kalau Daskal Nano Quantum Mechanic Itu Dia Mendominasi Yang Apa Namanya Sifat Bukan Sifat Apa Konsep Klasikal Preconception Jadi Dia Itu Mendominasi Apa Ya Sifat Sifat Yang Secara Umum Yang Terjadi Di Pada Umumnya Kalau Ini Semua Sesuatu Yang Luar Biasa Ini Klasikal Artinya Yang Umum Kita Pelajari Misalnya Gravitasi MkWG Kalau Di Quantum Itu Nggak Lagi Sama Nah Ini Sekarang Ilmuwan Jerman Yang Ini Sampai Feynman Sendiri Yang Dia Ahli Nanotechnologi Dia Sendiri Dirang I think I can Say Say That Nobody Understand Quantum Mechanics Jadi Memang Ini Nggak Ada Yang Bisa Benar-benar Mengerti Quantum Mechanics Jadi Itu Unpredictable Ini Secara Contoh Aja Ini Contoh Saya Kasih Ini Contohnya Sederhana Jadi Kalau Ini Gold Nanopartikel Atau Nanopartikel Itu Dia Ukuran Berbeda Dia Warnanya Berbeda Itu Ini Misalnya Jadi Dia Itu Nanti Saya Jelaskan Secara Juga Lagi Ini Contoh Lagi Untuk Nanopartikel Cardium Selenit Jadi Dia Beda 0,5 Langsung Berubah Warnanya Ukurannya Jadi Disini Beda Ini Beda Cuma 0,3 Langsung Berubah Lagi Warnanya Jadi Ini Inilah Warna Yang Membuat Sekarang Itu Screen nya TV Serah Serah Itu Sebenarnya Pakai Teknologi Nano Ini Jadi Serah Warnanya Karena Pakai Teknologi Quantum Dot Ini Ini Salah satu Contoh Menunjukkan Bahwa Partikel Itu Sepertinya Cair Tapi Ada Nama Partikel Di Dalam Ini Gak Kelihatan Aja Partikel Cuman Dia Ada Di Dalam Yang Yang Kecil Jadi Gak Buk Kelihatan Oke Nah Ini Tadi Penjelasannya Ini Untuk Gold Nanopartikel Jadi Sebelumnya Dia itu Ion 3 plus Dia Di Ukur Dengan Spektro Dia Gak Ada Picknya Dia Gak Bisa Jadi Dia Masih Berbentuk Ion Setelah Direduksi Nano Gold Dia Menunjukkan Ada Pick Dia Menyerap Sinaritinya Di Pitis Dan Disini Sebenarnya Kelihatan Nah Ini Kan Gold Ya Kalau Kita Lihat Warnanya Mas Itu Kuning Nah Disini Warnanya Bukan Kuning Warnanya Ungu Jadi Disini Untuk Ukurannya Berbeda-beda Dia Memberikan Selapannya Itu Dia Absorban Itu Berbeda-beda Tandang Gelombang Berbeda-beda Ini Warna-warna Ini Menunjukkan Bahwa Dia Itu Ukurannya Berbeda Satu Sama Jadi Kenapa Sebenarnya Itu Terjadi Jadi Ini Untuk Ukuran Bug Itu Atau Ukuran Yang Bukan Nano Ukuran Yang Misalnya Cincet Emas Kita Kan Keliatannya Warna Kuning Jadi Kalau Kena Cahaya Kita Lihatnya Warna Kuning Tapi Kalau Yang Nama Partikel Itu Kalau Kena Cahaya Kita Nggak Lihat Kuning Tapi Warna Merah Yang Dia Reflesikan Warna Merah Ini Secara Ini Gambaran Bagaimana Nano Partikel Itu Behavetnya Kelakuannya Seperti Itu Di Sini Ternyata Bukannya Ukuran Yang Memberikan Kan Namanya Absorbans Yang Berbeda Ternyata Bentuk Juga Mempengaruhi Bentuk Juga Mempengaruhi Dia Yaitu Walaupun Ukurannya Sama Tapi Bentuk Juga Mempengaruhi Ristik Dia Dalam Penyerapan Absorbansinya Absorbansi Utifisnya Ini Sekilas Untuk Penjelasan Contoh Contoh Sifat Dari Nanopartikel Sekarang Mungkin Kita langsung Masuk Bagaimana Sebenarnya Men Sintesis Nanopartikel Itu Atau Membuat Nanopartikel Nah Disini Ada Dua Secara Umum Dikategorikan Jadi Dua Itu Bottom Up Dan Down Dari Namanya Sendiri Sudah Kelihatan Ini Bottom Up Artinya Dari Dasar Ke Atas Artinya Dari Dasar Itu Dari Atom Menjadi Mungkin Makin Besar Menjadi Nanopartikel Nah Kalau Yang Top Atau Atas Ke Bawah Itu Dari Yang Besar Dihaluskan Dikiling Menjadi Kecil Ini Pada Umumnya Yang Paling Gampang Membuatnya Ini Cuman Dia Sangat Terbatas Dengan Sampai Mana Dia Bisa Dibuat Sangat Terbatas Dia Bisa Sampai Kurangnya Itu Gak Bisa Sampai 0 Jadi Gak Bisa Di bawah Kemungkinan Besar Dia Sulit Mendapat 10 Nano Itu Sangat Slit Namun Tergantung Kepada Aplikasi Mau Kita Mau Mau Pakai Nano Partikelnya Mana Disini ada Contoh-contoh Metodanya Kalau Yang Bottom Up Itu Ada Metodal Sol Chemical Reduction Of Salt Electrochemistry Thermo Thermal Processing Precipitation Micromotion Microwave Irradiation Sonochemistry Ini Mechanical Grinding Metal Paper Thermal Breakdown Chemical Breakdown Jadi Ini Yang Paling Gampang Cuman Dia Butuh Energi Yang Suara Sekali Energy Balmiel Biasanya Itu Membuat Partikelnya Sehalus Mungkin Ini Walaupun Agak Sedikit Rumit Daripada Topdown Tapi Dia Bisa Diatur Bisa Di Kontrol Bentuk Dan Ukurannya Kalau Pakai Ini Kalau Ini Sulit Mengatur Bentuk Dan Ukuran Sulit Kalau Ini Bisa Bisa Dikunakan Metode Metode Ini Bisa Mengatur Bentuk Dan Ukurannya Nah Ini Mungkin Secara Apa Ya Umum Saya Mau Sajikan Beberapa Aplikasi Dari Nanoteknologi Itu Nanoprocessor Makanya Sekarang Itu Banyak Komputer Itu Yang Cepat Cepat Sudah Sekarang Itu Idrapa Ya Mungkin Nanti Makin 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 Cepat Cepat Lagi Cepat Lagi Cepat Lagi Itu Karena Teknologi Nano 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 Elektronik Juga Makanya Sekarang Handphone Canggih Canggih Semua Karena Ada Nanoteknologi Yang paling Dominant Itu Sebenarnya Nanoteknologi Di bidang Kedokteran Kedokteran Sebenarnya Nano Sensor Ini sampai Masuk Ke Sarap Sarap Manusia Nanorobot Yang Ini Juga Memang Di bidang Elektronik Tapi Juga Bisa Masuk Ke Dalam Tubuh Manusia Nanomedicine Jadi Disini Namanya Robot Masuk Ke Dalam Tubuh Manusia Karena Tadi Human Tissue Atau Sel-sel Di Tubuh Manusia Masih Sekalanya Masih Di Atas 3000 Nano Jadi Masih Bisa Masih Bisa Dimasuki Jadi Jadi Dia Kita Bisa Gunakan Nanoteknologi Ini Khususnya Misalnya Untuk Yang Sudah Kita Mungkin Sudah Banyak Yang Tahu Untuk Menyembuhkan Kanker Kalau Dulu Pakai Kemoterapi Tapi Kemoterapi Bukan Sel Yang Bagus Yang Dimatikan Tapi Sel Yang Bukan Sel Yang Jahat Bukan Sel Yang Jahat Yang Dimatikan Tapi Sel Yang Bagus Dimatikan Tapi Kalau Nanobedicine Ini Yaitu Dia Hanya Mematikan Sel Sel Yang Jahat Saja Nah Disitu Mungkin Ini Saya Apa Namanya Sharing Ini 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 Untuk Memberikan Gambaran Bagaimana Nanoteknologi Itu Di bidang Kedokteran Jadi Nanorobot Nanorobot Robot Masuk Ke Tubuh Manusia Dia Itu Hanya Menyerang Sel Yang Jahat Jadi Dia Menyeksikan Obatnya Langsung Di Situ Jadi Supaya Selnya Langsung Mati Jadi Dia Hanya Memilih Sel Sel Yang Jahat Saja Ini Utagenya Utagenya Dari Nanorobot Itu Dia Hanya Membunuh Membunuh Sel-sel Yang Jahat Saja Jadi Dia Hanya Dia Manusia Dan Hanya Membunuh Sel-sel Yang Jahat Itu Sebagai Apa Namanya Gambaran Ya Aplikasi Dari Nanoteknologi Khusus Di bidang Kedokteran Nah Yang Paling Sering Kedengaran Mungkin Karbon Nanotube Ini Itu Yang Apa Namanya Nanomaterial Yang Dipakai Di Banyak Bidang Di Apa Namanya Hampir Kesemua Bidang Disini Kenapa Dia Begitu Unik Dia Kecil Tapi Begitu Kuat Sangat Kuat Kalau Dilihat Perbedaannya Disini Dia Sangat Ringan Tapi Dia Kekuatannya 300 Pali Lipat Dari Karbon Steel Dia Bisa Menanggung Keban Yang Besar Makanya Dia Dipakai Sebagai Material Untuk Pesawat Pesawat Modern Sekarang Jadi Pesawat Sekarang Dia Bisa Menampung Sampai Ribuan Lebih Bisa Orang Karena Dia Memiliki Material Yang Ringan Dan Kuat Kuat Jadi Itulah Yang Menyebabkan Bukan Hanya Di Material Bodinya Tapi Juga Di Kacanya Itu Dia Bisa Mereduk Sendiri Kalau Dia Lagi Kena Perang Jadi Ini Teknologi Semua Teknologi Dari Carbon Manotube Ini Sebenarnya Padahal Ukurannya Dari Elektron Mikroskop Itu Dia Ukurannya Hanya Paling 10 Nano Tapi Dia Kekuatannya Hebrat Ini Ada Single Wall Manotube Ada Multi Wall Ini Lebih Kuat Lagi Ada Beberapa Wall Ini Dilihat Dari Elektron Mikroskop Nah Ini Mungkin Ini Yang Uniknya Itu Dia Kuat Tapi Ada Juga Properties Yang Lain Yaitu Thermal Dan Elektron Kondisi Tinggi Ini High Expecrasio Artinya Diameter Teratih Panjang Itu Sangat Panjang Sekali Kemudian Relastik Ini Inilah Mungkin Saya Hanya Tampilkan Begini Saja Mungkin Bisa Dibaca Disini Ini Aplikasinya Sangat Banyak Ini Ada Aplikasi Yang lain Sangat Banyak Sangat Banyak Cuman Saya Tampilkan Yang Paling Banyak Menggunakan Adalah Ini Termasuk Juga Katalis Support Jadi Banyak Yang Juga Menggunakan Sebagai Materi Support Katalis Katalis Nanti Nempel Di Permukaan Di Karbomanocub Karena Dia kuat Dan Dan Stabil Dan Juga Inet Bukan Inet Juga Jadi Dia Bisa Dikondusikan Oke Nah Yang Mungkin Yang sering Kita Lihat Di Kehidupan Sehari-hari Itu Nano Coating Jadi Untuk Mobil itu Kenapa Dia Ada Sekarang Itu Dilapisi Dengan Nano Ceramic Yang Nama Ceramic Itu Membuat Efek Dia Tidak Bisa Kotor Jadi Cell Cleaning Efek Jadi Dia Air Tidak Lengkel Kalaupun Ada Air Jatuh Dia Malah Membersihkan Debu Di permukaan Mobil Kemudian Ya Inilah Kelebihan-kelebihan Tapi Yang Paling Menusankan Itu Dia Bisa Membersihkan Mobil Sendiri Jadi Kalau Ada Abu Debu Malah Kita Tinggal Siram Air Aja Nanti Dia Memperkih Sendiri Nah Juga Ada Yang Sekarang Dia Tahan Air Ya Dia Itu Karena Ada Dilapisi Dengan Nano Pitanium Jadi Dia Apa Namanya Itu Pahan Dia Kalau Masuk Kena Air Gatuh Ke Dalam Air Itu Kalau Bulu Kan Langsung Rusak Kalau Bukan Bisa Tahan Air Ini Yang Sering Kita Lihat Di Khusus Sekarang Untuk Aplikasi Masuk Ke Katalisis Nah Untuk Di bidang Katalisis Sendiri Penelitian Tentang Nanopartikel Ini Nanomaterial Sangat Berkembang Dramatis Sangat Perkembang 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 Karena Dia memiliki Surveys Polim Polim Rasionya Itu Luar biasa Membuat Dia Sangat Atractif Sebagai Katalisis Karena Salah Satu Yang dibutukan Untuk Jadi Katalisis Itu Dia Harus Memiliki Luas Kemukanya Yang tinggi Di sini Untuk Menjelaskan Maksudnya Ini Apa Saya Memberikan Gambaran Saja Untuk Misalnya Untuk Sebuah Dadu Itu Dia Kalau Dipotong Potong Jadi Ukurannya Seperti Sekitar Luas Lapangan Bola Kalau Satu Centimeter Objek Ini Dipotong Jadi Nano Dipotong Potong Kecil Sampai Ukuran Nano Itu Luas Kemukaannya Seperti Luas Kemukaan Lapangan Bola Padahal Kita Kalau Lihat Di sini Dadu Tidak Kelihatan Dia Bisa Memberikan Luas Sampai Sekian Sebagai Gambaran Makanya Hebatnya Nano Teknologi Itu Di Kataliz Itu Sangat Diharapkan Semuanya Pakai Nano Ini Makanya Optikasi Nano Kataliz Itu Pakai Di Banyak Bidang Ini Hanya Sebagian Saja Jadi Paling Pertama Itu Diffuse Water Diffuse Production Diffuse Diffuse Photography Ya Kemudian Experimental Detection Ini Solar Cell Jadi Ini Itu Aplikasi Nano Teknologi Ke Segala Bidang Banyak Aplikasinya Sebenarnya Bagaimana Untuk Membuat Kataliz Yang Bagus Itu Biasanya Peneliti Pengen Memproduksi Kataliz Itu Memiliki 100% Selektivitas Kemudian Extremely High Activity Activity Sangat Tinggi Kemudian Low Energy Consumption Jadi Dia Kalau Bisa Tidak Pakai Pekanan Tempat Yang Tinggi Kemudian Long Life Time Hustable Bisa Dipakai Life Tidak Tinggi Hustable Termally And Chemically Stable Diharapkan Juga Dia Bisa Panas Dan Secara Kimia Tidak Diubah Ini Bisa Dicapai Dengan Mengkontrol Mengkontrol Ukuran Ukurannya Mau Seberapa Besar Kemudian Shape Shape Mau Seperti Apa Kita Mau Bentuknya Seperti Apa Kemudian Spatial Distribution Jadi Ini Artinya Jarak Antara Antara Nanopartikel Diblock Seberapa Besar Itu Bisa Dikontrol Kemudian Surface Composition Jadi Misalnya Ku Ku Dengan Mi Misalnya Ku Mau Berapa Banyak Mi Mau Berapa Banyak Itu Bisa Diatur Ini Stabilization Agent Atau Support Material Ini Ini Juga Pemilihan Support Sangat Pengaruh Terhadap Performance Katalist Juga Pengaruh Jadi Seberapa Kuat Dia Cari Cari Yang cocok Itu Memang Perlu Research Lagi Dia Harus Bisa Interaksinya Bagus Antara Nanopartikel Dengan Support Material Atau Stabilizing Agent Ini Biasanya Bisa Polimer Bisa Apa Namanya Sempatan Bisa Juga Jadi Kita Pemilihan Ini Harus Sepat Supaya Mencapai Tujuannya Kita Mau Mengkonserti Apa Kita Kontrol Di sini Tapi Apakah Sebenar Bahwa Aktivitas Katalis Itu Hanya Bergantung Kepada Luas Permukaan Katalis Itu Dulu Itu Dulu Resepsinya Begitu Jadi Luas Permukanya Besar Mungkin Atau Ukurannya Sekecil Mungkin Apakah Benar Demikian Ternyata Itu Konsep Itu Konsep Itu Sala Karena Setelah Diselidiki Yang Ukurannya Lebih besar Ini Lebih aktif Daripada Yang Kecil Ini Nah Itu Karena Bentuknya Berbeda Bentuknya Ini Walaupun Dia Lebih besar Lebih aktif Daripada Yang Spherical Nah Ternyata Para Sainteis Menemukan Bahwa Itu Sangat Berkaitan Dengan Surface Active Surface Atau Surface Apa Namanya Bukan Active Surface Apa Namanya Surface Bukan Surface Titik Aktifnya Itu Dimana Titik Aktifnya Itu Ternyata Kalau Dia Di Sudut 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 Banyak Makin Dia Belikul Itu Makin Active Side Maksud saya Active Side Itu Dia Sangat Bergantung Kepada Banyaknya Sudut Sudut Ini Bergaitan Sebenarnya Dengan Bilangan Koordinasi Atau Coordination Number Jadi Nanti Mungkin Kalau Ada Yang Mau Nanya Silahkan Nanti Tapi Ini Kalau Kelihatan Kalau Sterikal Itu Kan Dia Tidak Sudut Sudut Jadi Memang Makanya Dia Lebih Kurang Aktif Dibanding Dengan Yang Sudut Sudut Ini Dibuktikan Dengan Peneliti Di Sini Mereka Mengamati Energi Permukaan Dari Beberapa Partikel Yang Berbeda Berbeda Ini Di Ini Katanya Ini Menunjukkan Active Side Jadi Energi Yang Terting 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 Sudut 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 Ternyata Ternyata Memiliki Energi Yang Tinggi Untuk Menangkap Reaktanya Dia Active Side Di Sini Terus Kemudian Di Tepi-tepinya Di Sini Mungkin 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 Susu Warna Gel Yang Paling Rendah Di Sini Karena Dia Lebih Stabil Di Sini Jadi Dia Mungkin Saya Menjelaskannya Di Nanti Mungkin Kalau ada Nanya Tertarik Mungkin Bisa Saya Lebih Dalam Cuman Intinya Apa Namanya Dia Itu Makin Kalau Disini Dia Bilang Koordinasinya Dia Memiliki Bilang Koordinasi Yang Pendah Jadi Dia Seperti Pengen Dia Kurang Tangannya Jadi Dia Disini Sangat Aktif Disini Mungkin Ya Disini Jepang Al-Somorja Dia Dari Berkeley University Amerika Menunjukkan Bahwa Aktif Site Itu Ada Di Sudut-sudutnya Di Mungkin Kalau Saya Sintai Disini Ada Di Sudut Di Sudutnya Ini Kemudian Di Set Di Step Di Step Itu Step Kemudian Diteras Itu Disini Nah Yang Kalau Disini Ada Ini Atom Itu Artinya Ada Satu Atom Yang Disini Nomor Sendiri Itu Yang Paling Aktif Karena Dia Paling Paling Istilahnya Paling Gak Ada Temannya Kalau Disini Dia Ada Temannya Di Kiri Kanan Semua Ada Temannya Jadi Nah Ini Paling Sabil Itu Ini Yang Paling Yang Yang Jadi Diharapkan Jadi Bentuk Jadi Bukan Hanya Ukuran Tapi Bentuknya Harus Memiliki Banyak Komponen Active Site Ini Jadi Kita Harus Membuat Bentuknya Kalau Bisa Sebanyak Mungkin Memiliki Sudut Sudut Memiliki Active Site Yang Banyak Itu Idenya Untuk Yang Katalis Nama Katalis Nah Sekarang Yang Banyak Sudah Digunakan Di Industri Bukan Banyak Yang Baru-baru Ini Yang Sudah Diterapkan Itu Untuk Produksi Bio Bisel Bisa Memproduksi 96% Penggunakan Nama Katalis LKF Di Atas Atas Support Itu adalah Valium Oxide Kalium Oxide Eh Kalium Oxide Masuk 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 Nah Disini Nano NEO Dengan Support Gamma Aluminum Oxide Itu Untuk Biomast Gasification Untuk Produksi Bio Oil Nah Disini Ada Juga Nano FT Dan Cobalt Itu Untuk Produksi Green Missile Green Missile Production Untuk Ada Proses Fisodic Cobs Sintesis Disini Juga Ada Nano Katalis Aluminium DoDK Pungsto Postpart Itu Berbentuk Nano Tutes Sebagai Solid Katalis Untuk Produksi Biodiesel Dari Waste Poking All Dari Minyak Belanta Bisa Menghasilkan Yield Itu 96% Nah Disini Ada Juga Paladin Cluster Yang Ukurannya Lebih Kecil Dari 1,5 Nano Itu Bisa Mengimprove Pertaliti Combustion Di Fueljet Aviation Fuel Pesat terbang Itu Sangat Sangat Jadi Dia Bisa Sangat Ekonomis Jadinya Karena Adanya Paladin Cluster Apa Namanya Dicampurkan Di dalam Proses Memakarannya Ini Mungkin Gambaran Jauhnya Sudah Dicapai Sebenarnya Banyak Sekali Cuma Ini Saya Kasih Beberapa Contoh Saja Nah Ini Saya Masuk Kepada Paper Research Saya Saya Membuat Nano Katalis Itu Dengan Mikro Emulsi Metoda Mikro Emulsi Nah Apa Mikro Emulsi Itu Saya Mungkin Menjelaskannya Kalau Emulsi Itu Bedanya Sebenarnya Mikro Emulsi Ini Ini Itu Sebenarnya Sama Komponennya Dengan Emulsi Cuma Dia Ini Bedanya Kalau Di Mikro Emulsi Ukurannya Itu Lebih Ketik Ukuran Micell Detail Ini Ini Komponennya Sama Kiri Dan Kanan Ada Sumpatan Ada Air Ada Minyak Cuma Di sini Ukurannya Di bawah 100 Nano Makanya Dia Tidak Kelihatan Makanya Dia Bening Kelihatan Seperti Mas Kelihatan Bening Warnanya Merah Tapi Di dalam Ada Nano Partikel Di sini Micell Kecil Sekali Sampai Dia Tidak Kelihatan Makanya Dia Bening Kelihatan Kelihatannya Bening Secara Kasap Mata Nah Di sini Sebenarnya Dulu Dulu Karena Belum Tahu Ada Nano Nanoteknologi Makanya Soalnya Mikroemulsinya Ditemukan Tahun 1930-an Gitu Ya Nah Mereka Belum Tahu Ada Nano Jadi Mereka Tahunya Mikro Jadi Sebenarnya Ukurannya Udah Nano Gitu Ya Cuman Sudah Sempat Dikatakan Mikroemulsion Mikroemulsion Ya Udah Sampai Sekarang Istilahnya Mikroemulsion Nah Ini Kenapa Saya Gunakan Ini Karena Dia Sangat Gampang Udah Mengkontrol Size Ukuran Nanopartikel Jadi Sebenarnya Di dalam Ini Berfungsi Sebagai Nanoreaktor Nanoreaktor Untuk Memproduksi Membuat Nanopartikel Ya Jadi Dia Itu Bisa Ketumbuhannya Dihambat Oleh Si Sepatan Ini Ini Ada Kesepatan Ada Sepatan Jadi Kesepatan Ini Untuk Mendukung Kesepabilan Dari Mikroemulsion Jadi Dia Juga Bisa Diatur Bentuknya Juga Bisa Diatur Bentuk Di Dalam Itu Nanopartikel Bisa Diatur Ya Ini Sekilas Tentang Apa Itu Mikroemulsion Jadi Ini Metode Ini Saya Yang Kemukan Itu Adalah Metode Lain Kronosnya Sudah Ada Cuma Saya Kembangkan Bagaimana Dia Membuat Nanopartikel Itu Kemudian Ditempel Di Support Material Tanpa Aglomerasi Karena Umumnya Pembuatan Katalis Itu Banyak Kekurangannya Itu Mereka Bereglomerasi Karena Saking Aktifnya Nanopartikel Itu Mereka Ketemu Sama Lain Langsung Dekat Sedikit Mereka Langsung Beraglomerasi Saya Ini Mau Membuat Katalis Itu Kalau Bisa Pas Dipendel Itu Tidak Beraglomerasi Nah Disini Taranya Pertama Saya Membuat Dulu Diagram Pasanya Jadi Saya Buat Komposisi Beberapa Apa Komposisi Support Ini Gambar Komposisi Support Apa Komposisi Minyak Saya Buat Variasi Kemudian Saya Buat Berbagai Tempat Saya Panaskan Kemudian Saya Bisa Membuat Diagram Pasanya Nah Disini Ternyata Pas Dikomposisi Disini Dia Dia Tiga Pas Ini Dua Pas Dua Pas Baru Disini Ketemu Mikro Emulsi Di Komposisinya Disini Saya Berarti Harus Membuat Mikro Emulsi Saya Di Daerah Sini Nah Begitu Kemudian Saya Membuat Mikro Emulsi Isinya Mungkin Disini Ada Dua Saya Membuat Nanopartikel Jadi Saya Perlu Ion Metal Kemudian Disini Perlu Juga Pereduksi Jadi Dia Di Dalam Ini Pereduksinya Kemudian Di Dalam Ini Dalam Metal Kemudian Mereka Bercampur Apa Apa Namanya Berkuali Kemudian Kemudian Mereka Membentuk Akhirnya Membentuk Apa Namanya Nanopartikel Nanti kemudian posisinya kan di sini kemudian saya panaskan pelan-pelan supaya dia terbuka supaya dia terbuka nah dia terbuka dia melepaskan si nanopartikel di posisi T ini si partikelnya sudah menempel di support nah ini kira-kira idenya begini metode pembuatan nanokatalis saya jadi dia itu saya tempelkan di support supaya dia itu lebih stabil ya lebih stabil dia itu sudah bergerak kemana-mana walaupun demikian sebenarnya ya si nanopartikel ini walaupun sudah dilengketkan di support ya dia itu kalau temperaturnya tinggi ya dia itu bisa bergerak sendiri dia kena dia sangat aktif ya makanya nanti pas selcinasi dia itu harus dioptimasi lagi temperaturnya tidak boleh terlalu tinggi supaya dia jangan bergerak ke kiri ke kanan gitu nah disini saya mau menjelaskan bagaimana pertumbuhan si nanopartikel ya jadi dia itu disini kan dibuat tadi di dalam ini nah ini adalah kurupa pertumbuhannya ya pertumbuhan dari si si nanopartikelnya jadi mungkin kalau dilihat ya saya buat animasinya jadi ini mulai terbentuk atom kemudian membuat self-nucleation kemudian baru terbentuk si nanopartikel ya yang stabil mungkin diulang lagi ini jadi pertama adalah membuat atom kemudian nukleasi kemudian jadi dari ion dulu ion kan ion itu misalnya kalau platinum platinum misalnya platinumnya 3 plus ya jadi jadi direduksi menjadi platinum zero itu platinum zero itu adalah atomnya jadi dia itu pertama membuat jadi atom dulu kemudian self-nucleation kemudian baru membentuk partikel nah disini saya melihat bahwa ketika dia hanya sebagai atom jadi ini saya apa namanya waktu saya membentuk itu ya si nanopartikelnya saya langsung tangkap itu saya tangkap terus saya di aktivitasnya nah ternyata kalau dia belum membentuk ukuran yang stabil atau bentuk yang stabil dia itu aktivitasnya sangat kurang jadi memang diperlukan dia itu harus sampai bentuk yang stabil bentuk yang tidak berubah nah itu perlu diperhatikan dalam membuat nanopartikel atau nanopartikelisme nah ini saya mau melihat tingkat agglomerasinya seperti apa ya jadi saya melihat disini dia sebelum ditempelkan di support ukurannya setelah ditempel di support ukurannya seperti apa jadi saya pengen tahu apakah ada agglomerasi gitu nah disini ini ternyata sebelum dan setelahnya itu dia tidak tidak ada perbedaan yang signifikan jadi ternyata tidak ada penggumpalan sebelum dan setelah ditempel di support nah ini perbedaannya ini dan ini tuh ini ukuran micellesnya itu lebih kecil ini digambarkan dengan omega omega 13 omega 15 itu lebih besar sedikit supaya ukurannya lebih besar jadi dia tapi pada prinsipnya dia sebelum dan setelah itu dia tidak ada tadi bilang tidak ada agglomerasi ya jadi dia berhasil ditempel dengan baik nah metode saya ini saya mau bandingkan dengan metode yang lain gitu ya jadi disini saya lihat ternyata punya saya yang kapalisa itu lebih akib daripada yang lain gitu kenapa karena dia ya tadi ukurannya kecil juga dia distribusinya bagus di permukaan support ya dan ini adalah yang komersial ini biasanya dibuat dengan intregnasi biasa ya yang konvensional dia tuh menggumpal menggumpal-gumpal kemudian distribusinya kurang bagus ya nah ini juga pakai jadi dia menggumpal dan distribusinya bagus ya ini makanya dia aktivitasnya kecil nah ini pakai polimer mungkin dia kenapa aktivitasnya kurang karena mungkin kurang supportnya kurang kuat mengikat si jadi dia wash out nah disini saya melihat kenapa ini kan pakai SBA 15 ya SBA 15 itu support silica ukurannya itu ya jadi dia ukurannya sebenarnya bisa dibilang tapi kecil ya ini 200 mikron ukurannya ini ukurannya ya sama sekitar 200 mikron cuman dia kelebihannya dia punya kori yang bagus gitu ya jadi si nanopartikelnya bisa masuk ke kori-kori makanya dia distribusinya lebih bagus ya makanya dia memiliki aktivitas yang lebih tinggi saya juga menguji stabilitas dari katausnya setelah saya uji 6 kali dengan reaksi yang sama gitu ya ternyata dia penurunannya agak penurunannya itu tidak signifikan jadi bisa dibilang relatif stabil ini yang platinum yang dibuat dengan hidrazine ini platinum yang dibuat dengan askologi kestik dia itu dia itu lebih stabil kenapa karena besar terus dia juga nempelnya lebih kuat lebih kuat di permukaan support walaupun dia ukurannya besar nanti saya bagikan ini kenapa sebenarnya dia itu lebih aktif daripada yang ini walaupun dia ukurannya kecil ini tapi ini kurang aktif daripada yang ini karena apa nanti saya lihat nah ini adalah paper saya selanjutnya itu yang tadi saya lanjutkan yang tadi itu kenapa ya disini padahal ukurannya lebih kecil ya ini kurang 10 ini 2,5 tapi kenapa ini lebih aktif gitu padahal dia 10,6 gitu nah disini dia saya menyiapkan ini membuat ini dengan strong hidupkan atau produksi yang kuat ya ini produksinya lemah yang produksi kuat ini memang cenderung membuat ukurannya kecil tapi dia hanya bisa membuat ukurannya apa namanya bentuknya teratur ya bentuknya itu yang isotropik ya nah kalau ini bentuk anisotropik itu artinya dia itu tidak simetris atau tidak teratur begini karena dia lambat pembentukannya itu dia mereduksinya lambat jadinya berbentuklah struktur-struktur yang kalau disini bilang nanodendrite kalau bahasa di Indonesia kan nanodendrit nanodendrit jadi dia bentuknya seperti dendrit nah ini itu kenapa dia lebih aktif daripada yang pakai idrajin tadi ini kan lebih aktif nah ini itu ternyata karena dia memiliki banyak liku-liku tadi banyak sudut-sudutnya ini tuh di dari Fourier transform itu angka-angka ini itu menunjukkan dia banyak banyak sudut-sudut sudut-sudutnya itu banyak nah disini saya mau menjelaskan apa yang bedanya ini bedanya ini tuh platinum yang direduksi dengan asal asal dikasih tapi tanpa mikroemulsi ukurannya kan berpisar bapak ini ya sekitar 20 nanol nah ini yang pakai mikroemulsi cuman ya layaknya karena dia terlalu kecil pas ditempat dengan elektron bin saat di investigasi dengan tem ya elektron mikroskop itu dia pecah pecah nah itu sebenarnya bisa dilihat sini apa namanya tangannya atau helainya satu helainya itu sekitar 5 nanol jadi kalau kiri tanan itu sekitar 10 nanol jadi sebenarnya kurangnya 10 nanol nah ini satu helainya ini diambil saya saya cek dengan pen nah itu ternyata memiliki banyak aktif side-nya nah itu yang menyebabkan dia itu lebih aktif daripada yang dari hidrazin tadi kan tadi hidrazin dia cuma bisa budutnya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kira-kira demikian tapi ini sebenarnya dua dimensinya kalau tiga dimensinya bukan 6 sebenarnya banyak ya banyak cuman secara dua dimensi dia itu 6 ya nah ini tapi kalau ini itu banyak sekali ya banyak sekali nah itu yang menyebabkan dia tinggi aktifitas nah disini ternyata support juga sangat mempengaruhi ya makanya pemilihan support itu sangat penting ya kita ini kaitannya dengan distribusi nanokortifelnya di permukaan ya itu mungkin yang bisa disampaikan disini nah untuk yang selanjutnya riset saya itu ya tadi kan pakai ascorbic acid ya ascorbic acid itu kan sebenarnya antioksidan ya nah saya coba pakai antioksidan yang lain ini tuh ada green tea green tea itu kan antioksidan ya terus ada biji anggur ya antioksidan juga terus disini apa namanya ada ascorbic ada ya saya saya mau melihat perbedaan antara apa namanya disini perbedaan antara misalnya platinum dengan palladium ya platinum dengan palladium itu dia walaupun menggunakan ascorbic acid yang sama tapi bentuknya beda bentuknya beda ini tuh seperti bunga kelihatan ya itu dendritnya lebih tebal-tebal lebih lebar-lebar nah kalau disini walaupun platinum sama platinum-platinum tapi pakai predaksinya berbeda ya disini predaksinya atau predaksinya itu antioksidannya itu makin kuat ini predaksinya jadi dia itu antioksidannya si biji anggur ini lebih kuat ya daripada ascorbic acid akibatnya si dendritnya itu lebih halus dihasilkan dendritnya itu lebih halus ya nah kalau disini itu kopi atau kafein itu sayangnya dia itu pecah juga ini sebenarnya dendrit juga cuman kena elektrombinnya juga dia jadi pecah tapi ini dari sen kelihatan dari sen itu dia juga mirip ya mirip dengan yang lain ya cuman kelihatan disini juga yang paling halus itu adalah dari gradship dari bisa anggur nah saya pengen lihat aktivitasnya seperti apa sih misalnya membandingkan ya yang kapitalis ini nah saya lihat ternyata yang gradship itu memang lebih bagus dia lebih bagus lebih tinggi lebih tinggi aktivitasnya itu lebih tinggi lebih cepat dibanding dengan green tea green tea itu ini ini saya juga coba pepermin ya ascorbid acid ya dan ini ascorbid acid ya nah ini saya bandingkan ternyata memang gradship itu lebih bagus daripada yang lain kenapa nah dari gambarnya terlihatkan ya perbedaannya ini kan kalau disini keritingnya makin halus disini nah ini kalau yang indirizing itu yang paling kecil ya yang direduksi pakai driking nah ini pakai biji anggur itu lebih halus nah itu yang membuat dia itu lebih aktif nah setelah saya lihat di cek di time ya ternyata dia liku-likunya lebih banyak gitu ya liku-likunya lebih banyak nah disini ini saya terbesar saya terbesar saya terbesar lagi jadi ini terlihatkan dia banyak kalau istilah dari itu defect defect itu kerusakan maksudnya kerusakan struktur jadi makin rusak strukturnya itu sebenarnya makin bagus ya jadi ini adalah yang dibuat tadi dengan ascorbid acid dia dibandingkan dengan ini ini liku-likunya lebih banyak ya makanya di konsulta disini ascorbid acid dibanding dengan dreadsid itu dia dreadsid itu lebih bagus ini saya juga melihat kalau dia memang bagus ya saya mau ini udah bagus ya tapi ternyata kalau dia ukurannya besar ukurannya lebih besar itu kurang bagus jadi harus kecil lagi supaya dia memiliki elektifitas yang oh ini tadi saya kurang jelaskan ini ya nah ini tuh ini itu untuk reaksi yang lebih sulit kalau ini reaksi yang lebih gampang ini reaksi yang lebih sulit ya nah ini tuh saya mau tekankan disini reaksi ini biasanya kalau bukat talus biasa ya dia itu itu kondisi reaksinya itu ya untuk tekanan biasanya dia perlu di atas berkisar 20 sampai 50 bar saya menggunakan cuma 1,7 bar nah disini orang-orang biasanya menggunakan temperatur sekitar 100 sampai 300 darjah celcius nah disini saya pakai 70 darjah celcius jadi memang keunikannya nanokatalis itu dia memang bisa meredam apa namanya dia meredam kondisi kondisi reaksinya supaya energi yang dipakai lebih ringan ya jadi disini jadi selektivitasnya ya tadi ini kan reaksinya yang ini ya nah ini tuh sebenarnya banyak reaksi cabangnya itu banyak sebenarnya tapi kita mau dapatnya yang ini ya ini tuh adalah MTHF ini ya metal petri hidrokuran ini adalah juga biofuel sebenarnya biofuel ya nah ini tuh dia selektivitasnya itu 1% konversi 94% ya kalau yang agak besar sedikit konversinya 85 selektivitasnya 72 ya jadi maka ukuran dan bentuk itu sangat nyaruh ya jadi disini harus diperhatikan dua-dua aspek itu nah disini nah itu kembali tadi reaksi saya ini dijalankan 1,7 bar tentaturnya 70 derajat ya jadi sangat sangat mild dibanding dengan katalis yang lain nah ini ini sebagai IDX ini membuktikan bahwa platinum ini kita lihat dispersinya ya bagus di permukaan ya dia itu tidak berbentuk ya dia itu terdispersi dengan baik ya ini terlihat juga bahwa ada komponen platinum di dalam ini cuman sangking dia ini kan harusnya bisa mendeteksi banyak apa namanya liku-likunya jadi ini kan sebenarnya membuktikan dia kristalnya itu apa liku-likunya atau high index plane-nya itu bisa harusnya terlihat cuman karena mungkin sangat halus ya sangat halus apanya sudut-sudutnya sangat halus jadi sulit terdeksi tapi paling tidak terlihat disini ada high index plane-nya ya itu yang bisa saya just kajikan sejauh ini ya mungkin sekian dulu dari saya kekakarannya mungkin saya serahkan lagi kepada moderator kalau ada pertanyaan ya Maya belakang Ibu Maya mungkin mungkin masih mute oh ya mungkin Pak salah baca atau bagaimana ya paparan saya sekian dulu jadi mungkin ada pertanyaan mungkin kita bisa diskusi oh ya oke udah Pak sekarang ya ya terima terima kasih Ibu Rini menarik 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 sekali pemaparannya tentang aplikasi nanoteknologi ya yang sangat keras sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya baik itu dalam bidang kesehatan kemudian dalam katalis dan mungkin tadi ada industri pesawat terbang dan seterusnya ya nah mungkin saya gak akan berlarut-larut disini karena kalau saya lihat tadi pertanyaannya sudah cukup banyak dari peserta mudah-mudahan bisa terjawab semua kalau enggak mungkin nanti bisa langsung kontak ke Ibu Rini ya untuk pertanyaannya ini nah mungkin yang pertanyaan yang pertama nih ya yang ini adalah bagaimana bagaimana peran nanoteknologi dalam bidang teknik kimia di masa mendatang kemudian mungkin dikaitkan juga disini ada tentang peran nanoteknologi apakah dapat digunakan untuk tanaman herbal jadi satu adalah bagaimana peran nanoteknologi di bidang teknik kimia di masa yang mendatang kemudian bagaimana untuk penerapannya dalam tanaman herbal mungkin saya coba jawab yang pertama dulu ya saya sangat apa namanya optimistik kali untuk nanoteknologi ini pernah dia itu kan kaitannya dengan material dan produk produk jadi kalau di teknik kimia sendiri kan produk misalnya yang paling yang paling dampaknya sangat atau aplikasinya yang paling sangat banyak digunakan di nanokatalis karena yang seperti yang saya sajikan tadi kalau dia katalis biasa dia itu tidak sanggup menurut apa namanya performasinya itu tidak sebagus kalau dia nanokatalis jadi umumnya orang membuat katalis itu buat aja begitu jadi tanpa pengontrol ukuran dan bentuknya jadi hanya buat aja begitu pokoknya jadilah katalisnya nah sekarang kita mulai presisi bahkan jaraknya juga bisa diatur atau komposisi metalnya bisa diatur itu bisa semua diatur dengan nanoteknologi ini nah bukan saja di katalisis tapi misalnya untuk materialnya material misalnya reatornya tadinya mau pakai karbon steel mungkin bisa pakai karbonan tube misalnya jadi dia bisa tahan terhadap panasnya sampai mungkin dari heat exchanger misalnya supaya perpindahan panasnya bagus jangan pakai karbon steel jangan pakai karbon nanotube supaya dia konduktivitasnya panasnya jadi cepat perpindahan panasnya jadi semua kembali ke materialnya material dari komponen komponen di dalam baik itu baik itu di alat-alat prosesnya atau di di apa namanya di reaksi kimianya sendiri jadi misilasi misilasi mungkin yang atau yang paling ketenang juga aksopsi aksorbennya itu kalau ukuran dia nano material itu dia bisa efektifnya itu yang saya kenal baca ya Pak Jari dia itu bisa efisiensinya itu jadi dia bisa mengurangi jumlah absorbannya atau membuat efisiensinya lebih tinggi gitu karena dia ruas perlindungan kompatnya lebih besar dan sifatnya yang sangat reaktif menyerap apa namanya yang mau diabsorpsi jadi kalau dibilang prospeknya di dunia teknik kimia itu samanya sangat tinggi cuman ini semua kalau khususnya di negara yang sudah berkembang mereka apa namanya ya mengeluarkan uang yang banyak itu untuk riset namanya teknologi itu karena mereka tahu bahwa teknologi ini itu teknologi masa depan gitu namun kita di Indonesia kita mungkin pelan-pelan ya kita mencoba mengikuti tapi paling tidak untuk ke depan ini kita sudah mulai ini ya siap-siap untuk jangan kalah teknologinya dengan negara-negara yang sudah berkembang gitu ya jadi kita proses kita juga mungkin harus dimodi bisa lebih bagus lagi gitu ya lebih efisien lagi ya mungkin secara garis besar saya bilang sih prospeknya sangat luar biasa untuk dunia teknik semoga pertanyaannya bisa terjawab ya jadi cukup menjanjikan ya Burin nih ya iya oke tadi sebetulnya ini mungkin ini ada pertanyaan yang lain dulu ya yang tadi yang herbal tanaman herbal herbal saya agak kurang mengetik pertanyaannya ya nanti ini saya lihat nanti ini kemudian ini ada yang pertanyaannya yang lebih ke ini bagaimana pengaruh struktur kristalinitas terhadap suatu katalis atau komposit jadi struktur jadi bedanya kalau kristal dengan partikel tadi ya kan ada kristal ada partikel kalau kristal itu sebenarnya bagian dari partikel cuma kristal itu lebih well defined maksudnya lebih kristalnya itu bisa ter definisi dengan baik ya maksudnya dia misalnya kristalnya itu bentuknya apa tetrahedron atau subotahedron atau bentuknya itu benar-benar kayak tadi yang saya tampilkan mungkin yang mungkin sebentar saya bagikan yang tadi kalau ini itu kalau bisa saya bilang itu ini ini itu adalah kristal ya ini karena dia terstrukturnya dengan baik gitu ya jadi dia tadi pertanyaan gimana bagaimana pengaruh struktur kristalinitas terhadap suatu katalis atau komposit ya jadi kalau kristal itu dia harus kalau dia mau dikaitkan dengan aktivitasnya dia harus memiliki apa ya tadi dia itu harus memiliki high index plane-nya itu ya atau strukturnya itu harus banyak ininya kalau banyak kalau ini dibilang bisa tadi ya ini dia harus banyak sisi aktifnya supaya dia bisa aktif ya dia itu harus banyak memiliki ini ini kristal semua kristal ya kristal dia itu harus memiliki strukturnya itu yang banyak banyak sudut-sudutnya ya supaya ini kalau kristal itu lebih terstruktur namanya ya kalau yang yang saya punya itu tadi anisotropik itu termasuk kalau saya bilang itu bukan kristal karena dia tidak terstruktur dengan baik banyak efeknya kalau kristal itu dia lebih terstruktur dan itu sebenarnya ada kaikannya dengan bilangan tadi ya high index plane itu apa nah ini ini tuh sebenarnya menunjukkan struktur kristal kristalnya itu dia memiliki energi permukaan yang tinggi artinya dia banyak makin berliku-liku makin dia berliku-liku ini adalah sebenarnya bisa saya bilang ini kalau ini juga termasuk kristal ya ya kristal cuma dia tidak ter definisi ini tuh bentuknya apa gitu ya bentuknya tuh kalau ini kan bentuknya apa ya ini ada kubuah hidral ada iso jelas bentuknya jelas bentuknya gitu ya ada kubik gitu ya nah itu jadi memang ada pengaruhnya pengaruh ya bentuk kristal itu terhadap aktivitas katalis itu sangat berpengaruh terus terhadap komposit itu ya kalau itu tuh intinya sebenarnya harus memiliki kalau mau membuat katalis yang bagus dia harus memiliki high index plane atau apa ya kristalnya itu harus bagus harus tinggi apa energinya harus tinggi di permukaan ini bisa gini gak buri nih kalau misalnya kan kalau katalis itu kan lebih ke arah ke uniform daripada bentuk kristalnya ya kalau di nano katalis ini mungkin lebih tidak uniform mungkin ya malah isentropik tadi itu apa tidak ya jadi sekarang tantangannya adalah kan ini kan terstruktur dengan baik ya ini jadi bisa dipotakan ini namanya ini nah kalau yang ini tadi kalau bisa dibuat seragam semua itu luar biasa ini sekarang kan ini nah ini ini kan ini ini gak simetris kalau kita lipat dua dia kan gak kiri-kanan gak sama kan kalau kita lipat dua ini nah bagaimana membuat dia benar-benar cantik atau dia lebih begini tapi lebih teratur nah itu lebih studinya lebih bagus tapi ya hijau ini ya belum sampai ke sana kalau anisotropik itu cenderungnya dia tidak 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 imetris kalau ini kan kita lipat dua kiri-kanan sama kan kalau ini belum tentu sama jadi mungkin ya itu tadi tantangannya sebenarnya kalau bisa kalau memang ada yang bisa membuat bagus begini ya tapi lebih banyak lagi sudutnya ini ada namanya tadi ada buat ini ya tadi ya ini apa namanya kalau saya kan namanya tadi eh kalau saya buat tadi itu berbentuknya itu bisa macam-macam ya oke nah ini kalau saya buat ini nah ini nah ini nah ini kalau bisa dibuat sampai banyak sudut-sudutnya itu yang terakhir mungkin ya nah yang terakhir nah itu yang banyak sudut-sudutnya itu lebih bagus lagi gitu ya kalau bisa membuat seperti itu ya diharapkan bisa buat seperti itu ya ya saya masih berkembang terus gitu tapi intinya tantangannya adalah bagaimana membuat dia jadi orang kalau ilmuwan itu lebih suka dia membuat yang teratur teratur kalau ini kan kurang teratur anisotropik itu kurang teratur gitu jadi membahasnya itu sulit membahasnya itu sulit itu berapa sih sebenarnya ininya gitu ya makanya dia juga sulit terdeteksi di apa namanya yang kecil-kecil ini yang tidak teratur ini sulit terdeteksi di XRD XRD jadi dia di Fourier transformnya juga sulit karena dia sangat banyak keliku-likunya nah kalau ilmuwan itu suka yang teratur kita bisa dibahas gitu jadi kalau main nanoscience lebih suka dapat yang teratur supaya kita dibahas tapi kalau yang praktis sih kalau kayak saya yang penting saya dapat tinggi lah pokoknya ya aktivitasnya saya memang nggak tahu dia tuh bentuknya seperti apa gitu saya nggak terlalu tertarik kininya gitu yang penting dia tinggi nah sebenarnya kalau di orang-orang ilmuwan itu dia lebih suka pakai yang health mendapatkan yang teratur ya dia bisa dibahas gitu secara kimia secara science-nya bisa dibahas ya paling itu sih yang bisa saya sampai ya masih ini masih banyak buri nih nah ini bagaimana cara memodifikasi struktur nanokatalis agar memiliki banyak aktif site ya tadi kalau strategian dari saya itu adalah menggunakan menggunakan apa namanya menggunakan reduksi lemah ya nah disini kalau reduksi lemah itu dia ini prediksi lemah dia cenderung ya kan prediksi lemah itu dia lambat dia membuat partikelnya jadi lambat sekali nah akibat lambat itu lah membuat dia jadinya bentuknya jadi gak teratur gitu ya itu strategi dari saya kan saya pokoknya goalnya bagaimana supaya strukturnya itu gak teratur ya nah tapi ada juga bisa diatur bentuknya ini ya pakai surpatan saya cuma gak menampilkan disini jadi surpatan itu bisa mengatur jadi jadi dia nanti dia surpatan ini ya pada aplikasinya ya studi yang sudah pernah dilakukan dia itu bisa mengatur bentuknya nanti seperti itu kamu nanti karena dia ternyata ada interaksinya dengan permukaan logangnya jadi dia itu bisa mengarahkan menjadi bentuknya ini saya gak mau yang begini ini jadi surpatan untuk membentuk ini dan ini itu sama jadi kalau bahasa inggrisnya itu structure directing eye agentnya itu surpatan itu harus punya apa namanya dia itu punya apa namanya interaksi dia itu jadi jadi dia itu bisa mendirect mengatur dia itu bentuknya seperti apa nah itu perlu riset tersendiri tapi yang sudah dilakukan orang membuat misalnya saya mau membuat bentuknya seperti bintang bisa dia pakai pakai menggunakan surpatan jadi surpatannya itu dia apa berfungsi sebagai apa namanya direct direction apa pertumbuhan kristalnya itu diatur sama dia arahkan ke sini arahkan ke sana arahkan ke sini jadi dia diatur sama si surpatannya gitu nah itu sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan jadi itu sudah ada jadi bukan hanya jadi yang membuat bentuk itu berbeda bukan hanya prediksi tapi juga surpatan surpatan itu sangat mempengaruhi juga kondisi kondisinya misalnya temperaturnya harus sementara mungkin itu juga sangat mempengaruhi jadi itu memang membuat mengkontrol bentuk dan ukuran itu memang itu perlu riset tersendiri itu mungkin dari saya jadi mungkin harus ada kombinasi ya Burini antara surfaktan dan pereduksinya ya jadi pereduksinya harus seperti apa jangan terlalu kuat jangan terlalu lemah gitu ya kemudian surfaktannya juga yang bisa membantu mengarahkan pertumbuhan pertenguhannya ya oke jadi jadi itu ya tadi pertanyaannya kemudian yang selanjutnya ini ada pertanyaan masih sekitar nanopartikelnya ya hal apa yang perlu diperhatikan saat sintesis nanopartikel agar diperoleh bentuk yang diinginkan mungkin tadi hampir sama ya pertanyaannya ya jadi itu ya tadi mungkin pereduksi dan surfaktan ya Burini ya kalau saya itu kalau ukuran tadi kalau yang metode saya itu komposisi sangat pengaruh kan tadi ada bilangan apa namanya omega itu ya omega itu yang tadi saya sampaikan ini tuh kalau omeganya 13 dia agak kecil kalau omega ini dia agak besar ini tuh omega itu adalah perbandingan antara supatan dan air ya komposisi itu pengaruh juga komposisi dari simikron ya pengaruh nah ini ada pertanyaannya mengenai tadi apakah grafin bisa menjadi bahan yang efektif untuk purification water ya itu sudah ada penelitiannya bagus ya jadi itu kan sebenarnya strukturnya dari karbon jadi itu aplikasinya sebenarnya luas sekali ya jadi memang kalau saya bilang apa namanya kalau mau coba coba saja pas saya saya sangat opini semua nanomaterial itu performennya bagus jadi coba saja itu semua semua namanya apa namanya riset itu kan masih berkembang ya jadi kalau nanoteknologi itu kembali lagi tadi karena ada sifat quantumnya jadi untuk jadi dia itu unik ya jadi dia itu apa namanya sifatnya itu extraordinary ya tapi dia kalau dia itu sifatnya itu extraordinary tapi dia ukurannya itu sangat pengaruh gitu jadi ukuran 20 nano dengan 10 nano itu beda jadi semua itu harus ada riset tersendiri untuk 10 nano itu seperti apa untuk 12 nano seperti apa untuk 13 nano jadi beda 1 nano saja sudah berbeda jadi dia unik per per setengah nano saja dia sudah berubah ya oke jadi kadang-kadang tidak linear juga ya tidak linear iya kemudian ini ini ada pertanyaan mengenai senyawa apa dalam grepseed ya aduh sebentar dalam grepseed yang bisa mereduksi platina PT itu ada namanya kalau saya kan kenapa saya idenya itu ya memakai grepseed itu saya dulu tuh pernah membaca soalnya grepseed antioksidan tinggi apa sih antioksidannya ternyata ada yang namanya OPC oligomeric ini apa ya pelpidil senyawa apa gitu ini sebenarnya senyawa besar senyawanya itu besar oligomeric kita bukan polimer tapi itu besar senyawanya itu senyawa ini namanya OPC saya oligomeric pyridine si apa gitu loh pokoknya ini tuh karena saya bukan kimia organik jadi saya gak hafal tapi aktifnya adalah OPC kalau dikripti itu katekin kalau dikripti kan katekin jadi masing-masing nah sekarang baru-baru ini saya pakai biji apa kulit manggis kulit manggis itu santon itu juga bagus jadi sebenarnya antioksidan itu sangat bagus untuk mereduksi katekin katekin metal jadi macam-macam antioksidan itu bisa diinikan ya Burini bisa dicoba ada kripsit kulit manggis apalagi teh ya daun teh dan seterusnya oke nah ini nih ada pertanyaan ya berkaitan dengan pandemi sekarang nih tentang covid nih nah mana tadi pertanyaannya jika nanotekin ini sangat bermanfaat dalam dunia kedokteran apakah metode nano ini dapat digunakan untuk melindungi tubuh manusia dari virus covid-19 ya sekarang sebenarnya saya pengen ini kan tadi yang mau menjelaskan cuman tadi karena itu waktu aja sebenarnya sekarang sudah dikembangkan lagi lagi on the way gitu ya mau dilauncing tapi kan masih belum ya tapi yang saya dengar sudah sedang di ini jadi nanti dimasukkan ke tubuh manusia gitu jadi tanpa injeksi serum atau apa namanya itu jadi dia tuh dia tuh nanti masuk dimasukkan ke tubuh manusia jadi dia sebagai kan tadi kan ada film juga ada seperti selidara putih yang apa namanya mungkin saya basah lagi selidara putih yang ini ya kalau ini kan nanorobot ya bisa aja nanorobot juga bisa untuk membunuh si apa si si apa namanya si corona bisa dibunuh sebenarnya tapi sekarang masih tahap kan bedanya ya karena corona ini kan sangat berbahaya jadi riset-riset itu agak agak takut gitu kenal gitu ya jadi memang harus safety-nya harus baik harus kuat gitu harus bagus gitu nah disini ada artificial antibody ya artificial itu ya antibody jadi itu ada bisa bisa tapi sekarang tadi dikembangkan cuma perkembangan itu agak lambat kenapa karena ya si corona ini berbahaya kan dia sangat buas ya jadi dia itu itu yang membuat dia itu agak lambat gitu perkembangannya gitu ya karena dia akan masuk ke tubuh manusia makanya riset-riset itu kenderung apa namanya tidak mau membahas kurang banyak tidak mau meneliti di bidang itu ya karena kan kebanyakan peneliti itu yang sudah senior itu di atas 40-an ya jadi jadi mereka harus istilahnya ya siap untuk diserang juga gitu kalau kena masuk jadi tapi kalau saya bilang mungkin sangat mungkin untuk membunuh si corona ya mungkin harus bersabar ya karena ini virusnya juga baru datang gitu ya di tahun 2020 awal jadi mungkin ya mungkin sekarang penelitiannya juga tentang nano mungkin akan ke arah sana juga ibu ini ya nah kemudian ini ada ini ini kaitannya dengan ya pemerintah Indonesia sih kendala apa saja yang dihadapi oleh engineer maupun pemerintah Indonesia dalam mengembangkan nanoteknologi nomor satu yang paling jelas jawabannya yang paling jelas ya dana ya karena kalau bidang nano ini semua kan kaitannya ukurannya kecil sementara kalau mau membuat karakterisasinya itu kan perlu apa ya kalau-kalau cantik ya jadi high resolution apa elektromikroskopi itu kalau mau melihat kalau cuman yang ada sekarang sih udah-udah beberapa ada ya di beberapa unit ya ITB UI yang belum ada itu di Indonesia yang saya tahu yang bisa melihat sampai ke atom ya jadi itu kalau namanya python kalau di TIDA ini tuh ada itu bisa melihat nah ini sebenarnya hasil dari python itu tuh yang ini yang saya punya itu ini tuh kalau ini tuh ya ini kelihatan gak bu lumayan kelihatan ya kelihatan kelihatan ini kalau di Indonesia belum ada yang bisa buat begini ya sampai lihat atomnya ini kan atom nih ini atom ini atom nah susunannya sampai lihat begini gelap ini belum ada di Indonesia kalau cuman sampai sini semua bisa sampai sini juga bisa ya kalau sampai sini dia tuh belum bisa jadi nah untuk membeli ini tuh harga untuk membeli alat ini aja bisa puluhan triliun jadi misalnya saya gak tahu berapa ya mungkin tapi yang di atas yang di atas 1 triliun untuk membeli alat yang pisang ini ya kalau untuk yang ini ratusan juta juga ada membuat mendeteksi ini ya sampai ke sini tapi untuk sampai melihat atom-atom ini ini kan atom ini bisa terhitung atomnya ada berapa 1, 2, 3, 4, 5 ini terhitung ini atom ini tuh belum ada di Indonesia jadi itu kendala utamanya itu ya kalau di Indonesia perkembangannya jadi makanya perlu kerjasama dengan wawah negeri supaya ya tidak bisa lebih advance ya lebih kalau mau ke jurnal bereputasi yang tinggi gitu mereka mereka apa namanya standarnya sudah yang sampai sini mereka maunya yang resisi ya kalau sudah sampai sini kalau high impact factor itu mereka mintanya yang sudah alat-alatnya itu yang bisa melihat sampai detail atom ya jadi ya itulah kendalanya di Indonesia jadi itu ya lebih ke arah sana tapi sebenarnya kalau dengan alat yang ada sekarang ini sih kalau untuk menyelidiki tentang nanoteknologi sebenarnya sudah bisa ibu Rini ya tapi kalau ingin add lebih lebih dalam lagi lebih itu mungkin harus ada kerjasama ya dengan war kemudian ini metode apa yang paling tepat untuk mendispersikan logam transisi Cu dan nikel pada TiO2 agar ukuran logamnya dalam skala nano ya itu pembuatan pembuatan dia nanonya pakai apa oh nggak jelas ya mungkin ini ada nih dari bisa langsung bicara sendiri mungkin yang menanyakan nih dari Winrali Songo Wirda Udaibah mungkin bisa dijelaskan nih siapa mungkin siapa dari Winrali Songo Wirda Udaibah ada mungkin ini tadi ibu Rini nanya apanya ibu Rini tadi yang ditanyakan bikin iya bikin nanopartikel pakai apa nanopartikelnya pakai apa nanopartikelnya nanopartikel Cu dan Ni jadi bimetal bu bimetal mau di dopingkan pada TiO2 seperti itu bu iya dia pakai metode jadi pertama dia buat dulu atau disampur aja langsung buat jadi kalau metode saya kan buat dulu jadi kalau saya ini kan metodanya saya buat dulu nanopartikelnya taruh tempel kalau itu langsung dicampur gitu gimana kalau metode metode saya saya bisa ngatur bentuknya dulu baru dikat campur-campur itu susah ngontrol bentuknya mengontrol jadi kalau campur-campur itu susah mengontrol bentuk ukuran sama dispersinya itu susah kalau saya kan dibuat dulu rapi gitu ya dibuat dulu baru ditempel jadi kan kebanyakan metode itu campur aja dicampur dulu semua baru sudah jadi kalau saya saya buat dulu baru tempel jadi saya buat dulu baru saya tempel kemudian saya metode saya ini tuh saya bisa atur bentuk dan ukurannya gitu nanti nanti kapan-kapan langsung tanya ke bikini saja via email boleh bisa ya nanti ibu Rini kasih emailnya bu siapa tadi ibu ya nanti ada bisa ditanyakan ke panitia emailnya ibu Rini apa tapi tadi kalau secara sekilas ibu Rini mengatakan bahwa lebih baik buat masing-masing dulu baru nanti dicampur gitu karena mungkin sifat dari ini kelakuannya kan berbeda ya setiap logam dan itu kan punya sifat yang berbeda gitu ya mungkin itu nah ya tidak terasa kita sudah dua jam ya nah mungkin itu tadi pertanyaan dari ibu dari Uwin Rali Songo pertanyaan terakhir mungkin ini masih banyak pertanyaannya kalau saya lihat mungkin nanti ibu Rini bisa atau berkonsultasi dengan ibu Rini mungkin nanti bisa ditanyakan emailnya ya ke ibu Rini jadi mungkin kalau langsung jawabnya apa-apa mungkin jawabnya lebih mengena gitu seperti itu mungkin itu ibu Rini ya terima kasih atas pertanyaan atas pertanyaan-pertanyaan dari bapak ibu dan saudara-saudara sekalian nah sangat menarik sih memang saya juga tertarik dengan nanoteknologi hanya mungkin belum mendalami seperti ibu Rini gitu mungkin karena waktunya juga sudah hampir jam tiga saya kembalikan ke siapa tadi saudari membawa acara dari siapa panitia kepala panitia ya baik terima kasih ibu Rini untuk materi ini yang sangat menarik terima kasih juga kepada ibu Maya yang sudah memoderatori webinar kali ini tak terasa kita sudah sampai penunjung acara akan ada penutupan dari program studi teknik Bapak Rony Kurniawan STMT waktu dan tempat saya persilahkan ya terima kasih panitia Alhamdulillah pelaksanaan webinar hari ini ini yang kedua kali ini ya dari siang sampai menuju sore sudah selesai dilaksanakan dan di sesi webinar kali ini sangat menarik tadi yang disampaikan oleh ibu Maya karena nanoteknologi itu adalah yang teknologi yang tentunya kedepannya pasti akan semakin berkembang ya terima kasih disini untuk ibu Rini atas paparannya kemudian kepada ibu Maya juga yang sudah bersedia untuk menjadi moderator untuk sesi ini terima kasih ibu Maya kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta disini yang sudah hadir dari siang tadi sampai menjelang sore untuk mengikuti webinar kali ini kemudian tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Anitya yang sudah berusaha keras sekalian saya memohon maaf disini apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini masih terdapat kekurangan-kekurangan mudah-mudahan kekurangan-kurangan itu akan kita perbaiki di webinar-webinar berikutnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebelum saya tutup terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak atas penutupannya nah sebelum webinar ini saya tutup kami akan mengadakan sesi foto bersama jadi bagi para peserta diharapkan untuk menyalakan fitur kameranya terlebih dahulu saya akan hitung pelan satu sampai tiga jadi bagi para peserta yang ingin bergaya saya persilahkan oke satu dua tiga ya terima kasih saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta kepada aktor program studi teknik kimia kepada Ibu Rini kepada Ibu Maya kepada Bapak Jono Soehartono dan kepada seluruh panitia kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan jangan lupa untuk mengisi link yang telah diberikan oleh panitia untuk mendapatkan e-sertifikat dan juga soft file dari materi Ibu Rini tadi akhir kata wabarakatuh hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati